Di tengah proses gugatan RI terhadap Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO atas dekriminasi produk kelapa sawit Indonesia, Indonesia juga tengah dalam proses perundingan dagang dengan Uni Eropa. Pembahasan Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEUC, CEPA, dijalankan beriringan dengan gugatan pemerintah ke WTO. Lantas, bagaimana nasib perundingan dagang dan masa depan produk kelapa sawit RI dan bagaimana RI membatasi impor di saat pemerintah mengejar serangkaian perundingan dagang dengan negara lain. Kita akan membahasnya dalam segmen The Analyst. Dan sudah hadir bersama kami di studio Wakil Menteri Perdagangan, Jari Sabuaga. Selamat pagi Pak Jari. Terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia Bisnis hari ini. Kalau tadi berita yang sangat menarik dan jadi sebuah trigger mungkin untuk perbincangan kita hari ini mengenai tuntutan yang dijukan Indonesia kepada WTO. Sebenarnya apa latar belakangnya selain tadi masalah ekspor, komoditi, kelapa sawit yang merupakan salah satu katalis positif perdagangan kita? Baik, jadi begini. Memang kalau kita melihat ini kan kita sedang dalam perundingan ya. Indonesia EUCEPA, European Union Economic Partnership ya. Jadi itu dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement yang sedang kami bahas bersama dengan Uni Eropa itu membahas banyak hal. Kerjasama ekonomi yang komprehensif untuk membahaskan biaya tarif dalam berapa banyak produk ya. Memang salah satunya diantaranya adalah kelapa sawit. Nah, cuma di situ terdapat ada isu-isu terutama mengenai kelapa sawit yang sampai saat ini Uni Eropa itu memblok ya, memblok kelapa sawit kita untuk masuk ke sana. Nah, ini kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat ke Brussels, ke Belgia dalam rangka pertemuan untuk melakukan negosiasi dan pembahasan terkait dengan pelarangan ekspor sawit kita ke Uni Eropa. Nah, ini yang menyebabkan salah satunya mungkin ada beberapa isu yang kita bahas secara lebih spesifik. Cuma intinya yang kami berkeberatan dan juga kami menyatakan protes bahwa ini ada semacam diskriminasi. Diskriminasi oleh atas produk-produk kita yang hendak di trading di sana. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat filosofi dasar dari kerjasama economic comprehensive agreement ini kan bagaimana kita mempromosikan sebuah free trade ya, perdagangan ya. Dan juga yang bisa meningkatkan volume kedua pihak ya, Eropa maupun Indonesia. Khususnya Indonesia yang bermanfaat secara positif buat kita sebagai bangsa. Tetapi kalau ada perlakuan yang diskriminatif, perlakuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang selama ini prinsip dalam hal perdagangan ya, itu yang kami tidak setuju. Yang kami protes dan kami lakukan keberatan dan juga kami sampaikan kebetulan saya waktu itu di Belgia, di Brazil secara langsung ketemu dengan salah satu komisioner yang di European Union. Dan kami sampaikan secara langsung bahwa kita harus melihat isu ini sebagai bagaimana bisa memang undermine ya, sebuah kerjasama yang memang sudah kami rintis dan kami runningkan sejak cukup lama ya. Karena memang kelapa sawit kan tentu memiliki signifikansi ya, baik untuk Indonesia dan baik juga untuk Eropa. Nah, oleh karena itu kita sedang mempush supaya melihat bahwa intinya kita ingin ada fair treatment. Kita ingin ada perlakuan yang adil dan kebijakan yang adil ya bagi seluruh produk dan juga pihak bagi antara Indonesia dengan Eropa yang manfaatnya itu dalam secara komprehensif akan lebih baik. Ya, gugatan Indonesia PWTO ini apakah tidak menjadi bumerang? Ah, jadi begini ya. Rencana kerjasama kita dengan beberapa... Jadi begini ya, perundingan tetap kita negosiasi. Perundingan dalam negosiasi is one thing kita tetap melakukan negosiasi. Tetapi dalam bentuk protes yang kita layakan ke PTO, WTO itu kita jalankan. Karena ini kan proses yang kita bisa lakukan secara bersamaan, secara paralel. Dalam arti, dalam perundingan kita ingin menguatkan konten daripada isu-isu yang memang kita bahas menjadi hal yang strategis. Tapi dalam layangan protes kita ke WTO, kita menyampaikan adanya sesuatu posisi keberatan terhadap sikap Uni Eropa dalam memblok sawit kita. Artinya ini kita jalan beriringan, kita lihat sesuai dengan prosedur. Dan memang ini mekanisme dispute yang ini sebetulnya tidak hanya terjadi antara Indonesia dengan Eropa. Saya pikir dalam kasus-kasus yang lain juga banyak ketika ada dispute yang ditutupi perusahaan untuk diselesaikan, ya kita memakai jalur yang memang selayaknya dan sewajarnya sudah ditempuh, yaitu melalui jalur WTO. Berdasarkan data dari DGPG sendiri, 2018 ekspor kita kelapa sawit ke Eropa sekitar 5 juta ton atau 14 persen dari keseluruhan ekspor kelapa sawit. Apakah dengan kondisi seperti ini, terutama Eropa yang akan mengembangkan teknologi yang biodiesel, kemudian ramah lingkungan, apakah isu deforestasi, kemudian ada isu-isu lain yang sebenarnya lebih urgent yang harus dievaluasi di pemerintah kita apabila melakukan kerjasama perdagangan terkait dengan perdagangan ekspor minyak kelapa sawit? Ya, saya pikir kita lihat sisi manfaatnya, asas manfaat apa yang bisa kita dapat dengan penemannya kesepakatan ini. Tetapi kan ini kita bicara masalah prinsip, prinsip adalah adanya diskriminasi, ini kan tidak dibenarkan. Adanya diskriminasi yang dikenakan kepada kita, selaku negara yang sama-sama berdaulat, negara yang memiliki hubungan baik, negara yang memiliki kesepakatan-kesepakatan terdahulu dan kita akan sedang menjalankan dan menegosiasi kesepakatan yang lebih komprehensif, dikenakan sebuah ketentuan seperti ini, walaupun dalam produk-produk turunannya tidak semua. Tetapi kan ini ingin memberikan sebuah pemahaman bahwa ini sebetulnya dalam semangat mempromosikan perdagangan, lalu juga dalam semangat meningkatkan ekspor kita dan juga dalam semangat menciptakan merasa perdagangan yang surplus, yang tidak defisit, tentunya kita ingin adanya fairness, itu prinsip dan pesannya yang kita ingin sampaikan. Dan saya pikir itu wajar-wajar saja dan memang sudah seharusnya seperti itu bahwa negosiasi tetap kita akan jalankan melalui mekanisme perlundingan dan juga kita sudah intensif, beberapa kali kita sudah berlunding dan ini mencapai yang sudah sembilan kalinya kita melakukan negosiasi dan terus kita akan push dan itu kan kepentingan bangsa kita, bahwa kita adalah sebuah bangsa besar yang mempunyai market besar juga di Eropa dan Eropa juga memiliki market cukup signifikan di Indonesia, inilah yang kita coba tuangkan dalam bentuk perlundingan, dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan, cuman yang paling penting adalah prinsipnya ketika ada diskriminasi itu yang kita tidak terima, bahkan jelas kan sikap dari pemerintah kita, beberapa kali kan sudah ada statement baik dari Pak Menteri dan juga Pak Menko dan juga bahkan Presiden, kita harus menunjukkan sikap yang jelas terhadap diskriminasi tersebut, tidak tepat apabila ada semacam sikap yang boleh dibilang tidak menguntungkan Indonesia, yang menyudutkan Indonesia apalagi dalam nuansa yang diskriminatif, saya pikir semangat ini yang harus kita lihat sebagai sebuah pesan kita kepada Eropa dan kepada siapapun, saya pikir bahwa kita memiliki posisi yang jelas, kita memiliki prinsip yang jelas, kita memiliki sebuah semangat filosofi bahwa yang namanya perjanjian dan kesepakatan, yaitu saling menguntungkan kedua belah pihak, dan yang paling penting kepentingan merah putih, kepentingan nasional kita itu terjaga dan bisa kita capai. Pak Jari, mengenai tuntutan-tuntutan apa saja yang kira-kira secara diskriminatif mungkin bisa dijabarkan, lalu seperti apa solusi dari Indonesia terkait dengan perdagangan kelapa sawit kita di Uni Eropa? Ya kami pikir kami kan sudah melakukan, ya di samping perundingan tadi kan ini kan ada juga mungkin yang sudah diberitakan oleh beberapa media soal pelarangan penyutupan ekspor, nikel, dan seterusnya. Ya mungkin nanti bisa disampaikan dalam forum yang terpisah karena itu akan banyak sekali penjelasannya mungkin juga dengan Pak Mendak dan juga Pak Menko terkait soal kebijakan kita, strategi kita dalam menghadapi situasi ini. Tetapi yang bisa saya sampaikan saat ini adalah perundingan jalan terus, ya bahwa kita melakukan gugatan WTO, ya itu juga tetap jalan. Artinya ini yang kita lakukan adalah sesuatu yang paralel, sesuatu yang sifatnya bisa dilakukan bersamaan, ya. Dan ini kita harus juga perhatikan pertama tadi prinsip soal fairness, kedua adalah soal asas manfaat, bagaimana kita mendapatkan sesuatu yang resiprokal, sesuatu yang mutual, yang sama-sama mendapatkan manfaat dan juga signifikansi yang boleh dibilang produktif, ya. Dan yang ketiga tentu kita harus juga melihat timeline, ya. Karena begini, kita kan juga ingin menyelesaikan sesuatu perundingan yang memang sudah kita rintis dan sudah kita lakukan sejak sekian lama. Ya cukup lama lah kita melakukan ini dan kita pengen ada hasil, hasil yang konkret. Ya, sebagaimana yang mungkin sudah ditetapkan dalam target kita adalah kita pengen ini secepatnya selesai yang juga bisa membawa manfaat. Jangan kita juga memaksa, apa namanya, sesuatu kondisi atau mereka memaksa kondisi, lalu kita melupakan esensi dari kesepakatan ini yang pada ujungnya adalah untuk kepentingan bangsa kita, kepentingan negara kita yang harus menguntungkan kita tentunya. Dan dalam prinsip yang resiprokal tentunya, nah ini yang tentu secara teknis, ya. Ini kita bahas, karena begini, dalam IUSEPA ini tidak hanya melibatkan kepentingan perdagangan, ya. Dalam sebuah perundingan-perundingan ini kan banyak sekali hal yang dibahas, misalnya mulai dari BUMN misalnya, mulai dari sektor energi yang juga melibatkan kementerian SDM, lalu juga dari sementerian pendustrian, ya. Dan juga dari banyak-banyak instansi dan juga sinergi antar kementerian dan lembaga, dan juga antar institusi yang memang kami coba persamakan perspektif dan juga mindset dalam mencapaikan keuntungannya maksimal buat kita. Karena itu kan sektornya cukup luas, apalagi kalau kita bicara tentang Uni Eropa, itu kan 20 negara lebih, ya kan. Dan masing-masing juga mungkin memiliki karakteristik dan juga posisi yang tidak selalu sama dalam hal ini, dan kita mencoba untuk menyatukan itu. Nah, kebetulan yang kemarin yang dari Belgia itu, kami melihat secara lebih dekat, dan kami menyampaikan pesan ini secara langsung, kebetulan yang saya ketemu adalah salah satu komisioner, salah satu deputi komisioner di WTO, di European Union, yang kita breakdown satu persatu tulisnya, dan kita sampaikan bahwa apa manfaatnya untuk kita, apa kerugiannya untuk kita, kalau misalnya sawit ini di blok dan seterusnya, dan ini yang menjadi pesan ya, bahwa kita ingin perjanjian perdagangan ini berlangsung secara maksimal dan membawa manfaat untuk Indonesia, tidak boleh ada prinsip diskriminasi, dan kita juga punya posisi alternatif yang lain, apabila itu terus menulis. Alternatif lain, ekspornya ke negara mana? Ya, tentunya kalau kita melihat ya, pasar dari kelapa sawit ini kan tidak hanya di Eropa, banyak market lah yang potensial ya, di kawasan-kawasan lain, mungkin di kawasan Amerika Latin, Amerika bahkan, atau mungkin Afrika, dan seterusnya kita bisa jajaki dan potensial. Cuma kan kita ingin membawa sekali lagi manfaat yang resiprokal. Kan semangat dari perjanjian itu kan adalah sebuah prinsip mutualisme, dan juga prinsip resiprokal yang saling menguntungkan dan tidak menyudutkan. Terakhir Pak sedikit, ada optimis kita bisa menangkan gugatan ini, dan ke depannya seperti apa? Prospek dari kelapa sawit sedikit saja Pak? Kalau kami sih optimis, pertama satu, karena prinsip diskriminasi itu tidak boleh dimanapun, dan divisi fairness itu juga harus diterapkan, apalagi ada studio di sini yang secara internasional dan secara institusi kan mengedepankan prinsip itu. Dan kedua tentunya, prospek daripada kelapa sawit kita untuk bisa di ekspor keluar, saya pikir memiliki tetap potensi yang sangat besar, dan saya yakin Eropa akan mengikuti kita, dan kita akan tetap mendapatkan keuntungan dan manfaat yang sebesar-sebesarnya untuk Republik kita ini. Terima kasih Pak Jari untuk perbincangan yang singkat hari ini, tapi kita meninggalkan sedikit prospek, kedepannya bahwa milik lapas sawit kita masih optimis. Pastinya, dan ini yang penting adalah manfaat yang kepentingan nasional, yang terjaga dan tercapai, dan sekali lagi apapun kepentingan adalah interest kita itu terjaga dan harus terwujud. Baik, terima kasih atas waktu perbincangan di Sia Indonesia Bisnis pagi ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.